Apakah tidak cukup bagi mereka ini ya? Bahwa kami sudah menurunkan ayat yang dibacakan kepada mereka semua kabar ada di sana Kabar dunia sampai kabar akhirat Semua kitab ilmu yang ada di sekitar kita ini Hanya seperti sungai yang terpancar daripada lautan Al-Quran Seandainya orang diberikan paham kepada Al-Quran Al-Quran itu seperti lautan yang mencakup semua ilmu ada di sana Hanya saja kepada hati-hati yang berhak untuk mendapatkan ilmu Allah menitipkan ilmu tersebut Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Wa ala alihi wa sahbihi wa man walah amma ba'd Puji syukur kehadirat Allah SWT yang telah mengumpulkan kita kembali Untuk mengkaji kita perisalatul mu'awanah Yang merupakan penolong kita di dalam perjalanan kita Untuk menjadi orang-orang yang mulia dan orang-orang yang dekat kepada Allah SWT Kita sampai kepada perkataan beliau Guru besar kita Rahabib Abdullah bin Aliwal Haddad Wa min thamaratil yakin Dari buah keyakinan Yang apabila seseorang sudah merasakan buah keyakinan di sini Salah satu tanda-tandanya adalah Merasa tenang Dengan apa yang dijanjikan oleh Allah SWT Karena dia tahu kebesaran siapa yang berjanji kepadanya Yaitu Allah SWT Yang dia tahu betul tentang kekuasaannya Keesaannya Dan maha memiliki segalanya Seperti seseorang yang sedang naik kendaraan Ketika mengetahui siapa yang membawa kendaraannya Tentu dia akan merasa tenang ketika ada dalam kendaraan tersebut Terkadang bahkan orang yang naik kendaraan Seperti kereta api Ataupun pesawat Mungkin semua dari mereka tidak ada yang tahu siapa pilotnya Atau siapa masinisnya Tetapi karena percaya akan keilmuan dari pilot atau masinis tersebut Dia merasa tenang ketika naik pesawat dan naik kereta api Lalu bagaimana seseorang yang dia itu beriman kepada Allah Dia harusnya sudah lebih tenang Karena apa? Karena kehidupan yang mengatur adalah Zat yang maha kuat Yaitu Allah SWT Itulah hati-hati yang apabila bersinar cahaya yakin di dalamnya Maka dia akan tenang dengan semua apa yang dijanjikan oleh Allah SWT Tidak ada ketakutan sedikitpun Tentang apa yang dijanjikan oleh Allah SWT Seandainya saja Iman kita seperti imannya anak kecil Tetapi al-asaf Kebanyakan daripada kita semakin bertambah umur Semakin berkurang keimanannya Kita lihat bagaimana anak kecil Ketika dia dilempar oleh orang tuanya ke atas Kira-kira mereka tertawa atau menangis Tertawa Mereka bahagia Padahal mereka dilempar Apa yang membuat mereka tertawa? Karena yakinnya kepada yang melempar Bahwa tidak mungkin melepaskannya pasti akan menangkapnya Tidak mungkin ketika dilempar dia dibiarkan terjatuh Karena yakinnya anak kecil akan ditangkap Maka dia bisa tertawa Dengan bahagia ketika dilempar oleh orang yang melemparnya Karena apa? Karena yakinnya anak kecil kepada siapa yang melemparnya Itu orang tuanya Begitu seharusnya orang yang beriman Seandainya dilempar sama Allah dalam jurang permasalahan yang sangat banyak Dia seharusnya tersenyum juga Karena yang melempar tidak mungkin meninggalkannya Pasti akan menangkapnya Sehingga orang-orang yang mempunyai yakin ini Salah satu ciri-cirinya adalah Dia tenang dengan apa yang dijanjikan oleh Allah Baik itu perkara yang baik Ataupun yang buruk Menurut kita Karena tidak ada yang buruk menurut Allah Subhanahu wa ta'ala Contoh Terkadang Pemikiran manusia ini Apabila tidak diberi buruk untuknya Tetapi ketika diberi Dia berbahagia luar biasa Karena otaknya hanya pemberian Dan penjagaan Kalau dijaga berarti tidak bagus Sudah Mereka sedih luar biasa ketika tidak diberi sama Allah Atau datang ujian kepadanya Padahal Kalau mau difikir Pemikiran Anak-anak dan orang tua Itu jauh berbeda Anak-anak itu permintaan Semua contoh Anak kecil meminta HP kepada orang tuanya Orang tuanya mengerti Apabila anak yang dikasih HP Nanti bisa kecanduan HP Ketika mereka kecanduan Akan sulit untuk diobati Justru akan Mudorotnya lebih banyak Daripada manfaat Kira-kira Orang tua tidak ngasih Itu karena benci Apa karena cinta kepada anaknya Karena jin Takut anaknya rusak Tetapi anak kecil kadang menganggap Bahwa orang tuanya pelit Ketika tidak memberikan apa yang dia minta Dan justru aneh Ketika orang tua tahu Bahwa HP membuat mudorot kepada anaknya Tapi justru diberikan HP yang paling bagus Ini berarti orang tua yang berkehendak Anaknya rusak dengan pemberiannya Ketika seseorang tahu dan kenal sama Allah Bahwa Allah adalah zat yang maha pecinta Mencintai kita lebih daripada cintanya kepada segala sesuatu Dia akan tahu betul bahwa Allah tidak akan memberi kecuali yang terbaik Dan tidak akan mencegah pemberiannya kecuali untuk yang terbaik untuk kita Sehingga apa ketika kita kenal sama Allah Maka pencegahan Allah tidak memberi kita Justru itu adalah inti dari pemberian Allah kepada kita semuanya Tapi hanya sedikit orang yang memahaminya Justru orang sedih kalau tidak dikasih sama Allah Kalau dikasih dia bersyukur Padahal belum tentu seperti itu Bisa jadi Allah memberikan untuk Supaya kita semakin jauh daripada Allah subhanahu wa ta'ala Karena kita melihat banyak Orang-orang yang hidup di sekitar kita Yang dahulunya dia istiqomah ibadahnya Yang dahulunya dia rutin hadir majlis ilmunya Justru ketika diberi Malah dia semakin jauh daripada majlis ilmu Yang dahulu istiqomah dia semakin menjauh daripada istiqomahnya Pemberian yang seperti ini untuk menjauhkan tidak ada kebaikan di dalamnya Justru kadang-kadang ditahan sama Allah Diberikan penyakit, balak Dan penyakit ini mengingatkan sama Allah Justru penyakit dan balak itu adalah pemberian dari Allah subhanahu wa ta'ala Karena ingin pemberian pencegahan atau balak yang datang kepada manusia Bisa membuat orang itu kembali di jalan ol Kemarin Kemarin Ada tamu Orang kaya dari bengkak Kaya luar biasa Sakit 3 bulan Ketika sakit dia baru tahu Bahwa uang yang dia punya semua tidak ada harganya dengan kesehatan Mahal sehat ini Orang kalau sakit uangnya semua mau dikeluarkan tidak apa-apa Yang penting kembali sehat Sampai dia bilang seandainya uang saya semuanya habis Tidak apa-apa habis yang penting saya sehat Saya tahu harganya kesehatan ketika saya sakit Saya baru sadar ternyata saya dari dahulu Sibuk sama kerja saya ini mengejar sesuatu yang tidak penting ternyata saya Mulai saat ini saya berikrar Untuk istiqomah dalam ibadah Dan rutin dalam ikut pengajian Sama para habaib dan kiai Yang membuat dia ingat seperti itu apa Penyah Justru penyakit ini hadiah dari Allah s.w.t Banyak orang menganggap penyakit ini adalah Wabah Musibah Tapi tidak Berapa banyak penyakit justru itu bukti kalau Allah cinta kepadanya Berapa banyak pemberian Justru pemberian itu membuat seorang hamba jauh daripada Allah Maka alangkah baiknya Apabila seorang hamba selalu berperasangka baik kepada Allah Seandainya seorang hamba tahu Apa hikmah yang ada di belakang musibah yang menimpanya Tentu dia akan menangis meminta maaf kepada Allah Karena dia telah berperasangka buruk kepada Allah s.w.t Seandainya seorang hamba tahu Apa hikmah di belakang musibah yang menimpanya Tentu dia akan menangis Karena apa? Karena dia telah berperasangka buruk kepada Allah s.w.t Ternyata di belakang musibah yang menimpanya Allah menyembunyikan hikmah yang sangat luar biasa Yang apabila tahu hikmah ini dia akan berbahagia dengan musibah yang menimpanya Faham ya? Oleh karena itu Dari buah keyakinan yang sudah bersinar dalam hati seorang hamba Tenangnya dia dengan apa yang dijanjikan oleh Allah s.w.t Lalu Dan percaya betul dengan apa yang menjadi jaminan Allah s.w.t Dijamin Ya Yang dijamin ini apa? Rizkul kiwam Rezeki Yang membuat dia bertahan untuk hidup Itu jaminan Jadi tidak mungkin meninggal dunia seseorang kalau masih ada rezekinya Kalau seandainya dia mau hidup serba sederhana Dia tidak akan mati Karena rezekinya dijamin Tapi kebanyakan manusia ini kepengen lebih daripada sekedar hidup Maka semakin besar keinginannya Semakin dia tersiksa Dengan keinginannya tersebut Orang kalau cuma sekedar hidup Dia akan hidup Tetapi untuk memenuhi gengsi dalam hidup Dia tidak akan bisa hidup Karena akan selalu kurang dengan apa yang dia dapatkan Faham ya? Ya orang kalau mengikuti gengsi Kupingin gaya hidup HP harus bagus Mobil harus bagus Tidak akan ada cukup uangnya Tapi kalau cuma sekedar untuk sekedar hidup Yang penting dia bisa beribadah bisa ini Maka tidak akan pernah kurang kehidupannya Kurang ataupun cukup Bukan dihitung dari banyak atau sedikitnya hartanya Tetapi dari sifat kona'ah yang ada dalam hatinya Ketika dia bersifat dengan sifat kona'ah Maka dia akan menjadi orang kaya pada waktunya Tetapi ketika hati bersifat dengan sifat tamak Dia akan menjadi miskin Walaupun dia memiliki harta seluruh dunia dan isinya Ketika seseorang bersifat dengan sifat kona'ah Dia akan menjadi orang kaya Walaupun dia tidak mempunyai apa-apa Namun sebaliknya Ketika sifat tamak ada dalam hatinya Dia tidak akan menjadi kaya Atau menjadi orang yang miskin Walaupun dia memiliki dunia dan isinya Dan ini dibenarkan dari sabda Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam Seandainya anak Adam ini Punya satu wadi Wadi itu lembah Lembah itu diantara Dataran rendah diantara dua gunung itu lembah namanya Lembah yang begitu besarnya itu semuanya emas Yang seandainya dimakan bukan tujuh turunan Tapi tujuh puluh turunan cukup Dia akan habis Tetapi ketika hati punya satu sifat namanya tamak Otak masih berpikir bagaimana caranya saya mempunyai dua lembah emas Padahal satu lembah emas sudah cukup dimakan tujuh puluh turunan Tetapi ketika bersifat tamak Dia masih berpikir bagaimana caranya Supaya dia mempunyai dua wadi emas Kata Rasulullah Walanyam la'afahu illa turob Tidak bisa memenuhi semua hajat dan keinginannya Atau mulutnya dan keinginannya Illa turob Kecuali disumpel sama tanah nanti di kuburan Baru dia tahu arti kehidupan yang dia jalani sekarang Lalu kata Rasulullah Dan Allah memberikan tobat bagi orang yang mau bertobat Tapi kalau masih keinginan seperti ini Tidak akan pernah cukup dunia dan seisinya Walaupun ada di kantongnya semuanya Dan orang kalau punya yakin Dia akan berfikah Percaya betul dengan apa yang dijanjikan oleh Allah Allah subhanahu wa ta'ala Tidak perlu kolak Tidak perlu gelisah Tentang hal-hal yang seduah menjadi Jaminan daripada Allah Allah subhanahu wa ta'ala Tenangkan dirinya Lakukan kewajipannya Ketika kita melakukan kewajipan kita Apa kewajipan kita? وَمَحُولَقْتُ الْجِنَّ وَلْإِنْ سَإِلَّا لِيَأْ بُدُونَ Yaitu untuk beribadah kepada Allah Maka kita tidak perlu khawatir Dengan apa yang dijanjikan oleh Allah InsyaAllah Allah akan memberikan rezeki yang terbaik Dan yang terbaik belum tentu yang terbanyak Tetapi yang terbaik adalah yang paling barokah Yang mana dengan rezeki itu akan menjadi tenaga Yang tenaga itu membuat seseorang semangat di dalam taat Yang dengan tenaga itu dia terhindar dari semua maksiat-maksiatnya Allah Rezekinya akan menjadi sebuah tenaga Yang akan menjadi sperma Sperma itu nanti akan masuk ke dalam istrinya Yang dari istri itu akan keluar anak-anak yang barokah Itu namanya rezeki barokah Jadi anak-anak solehin, solehat Berkata apa? Rezeki yang barokah nanti Akan lahir dari keturunannya anak-anak ulama Orang-orang soleh Orang-orang yang berhati bersih Itu namanya rezeki yang barokah Dan barokah tidak harus banyak Tetapi dia berbahagia dengan apa yang diberikan Allah Di dunianya, di berzahnya Sampai di akhiratnya Itu baru namanya rezeki yang barokah Faham ya? Dan dia itu bersemangat Bersungguh-sungguh dengan seluruh tenaganya dan semangatnya Untuk mencapai atau menjadi orang yang dekat kepada Allah Jadi seperti ini Orang bisa semangat ini Ketika dia tahu betul apa yang dijanjikan sama Allah Contoh Kita kerja mungkin kurang semangat Kenapa? Gajinya 50 ribu 70 ribu Cuma 70 ribu satu hari kita bekerja Apa? Kurang semangat akhirnya Coba Kalau dikasih bonus gini Yang kerja hari ini Ngelembur Semangat Tidak istirahat Dikasih gaji 100 juta Kira-kira semangat apa enggak? Berapa gajinya? 100 juta? Semangat apa enggak semangat? Semangat Lo masalahnya sekarang Kalau orang tidak yakin Dengan surganya Allah Bagaimana dia bisa semangat? Padahal Allah memberikan imbalan Bukan 100 juta Bukan 1 miliar Bukan 1 triliun Bagi orang ibadah Tetapi masuk sur Surga ini Mungkin kita hargai berapa? Masalahnya yakin enggak sama surga? Ketika orang yakin Dia tentu akan bersemangat luar biasa Karena tahu betul Dengan ibadah yang dia lakukan Dia akan mencapai derajat yang tinggi Di surga kelak pada hari kiamat Tetapi ketika keyakinan ini Tidak ada dalam hati Bagaimana dia mau semangat? Karena itu orang Yang dia itu ada yakin Di dalam hatinya Tentu dia akan bersemangat Dengan seluruh tenaga Dan semangatnya Untuk mendekatkan dirinya Kepada all Sering kita kasih gambaran Seandainya Kata-kata bahasa Seandainya lagi Sering kita ucapkan ini ya Surga tampak Di mata kita Walaupun hanya satu menit saja Allah Surga tampak satu menit saja Dengan istananya Dengan kebun-kebunnya Dengan bidadarinya Dengan anak kecilnya Dikelihatankan kepada kita Pemandangan yang Mala ainun ru'at Wala udhunun samiat Wala khotor ala kolbi Basar Tidak pernah dilihat mata Tidak pernah didengar oleh telinga Tidak pernah terlintas Bahkan dalam hati manusia Ditampakkan sama Allah Walaupun satu menit saja Lalu bilang Kamu tahu Ini diperuntukkan Hanya bagi orang yang semangat Dalam ibadahnya Ketika tahu Pahala yang didapatkan Ya Bagi orang-orang yang semangat Ibadah seperti ini Kira-kira orang semangat apa enggak Semangat Oleh karena itu kita Walaupun tidak tampak Dengan surga Bagaimana keadaan surga Kita yakin Dengan surga tersebut Kenapa Karena yang memberikan kabar Adalah Allah Semakin besar Keyakinannya kepada Allah Semakin besar dengan surga Keyakinannya Semakin besar Keyakinannya kepada Rasulullah Semakin dia bersemangat Yakin betul dengan surga Walaupun dia tidak melihatnya Karena yang memberikan kabar Adalah Allah Dan Rasulullah Sallallahu alaihi Wassalam Oleh karena itu Kita ini diperumpamakan Diharuskan Meminta iman Imanan Kaimani Abi Bakrin Iman seperti imannya Sayyidina Abu Bakar Walaupun dapat kabar Dari Mekah Menuju kepada Palestine Dengan semua keadaannya Dalam satu malam Padahal Rasulullah Tidak cerita Bagaimana keadaan Mi'raj Ketika masuk ke langit Langit Dengan semua pemandangannya Orang semuanya Mulai ada keraguan Kepada Rasulullah Sayyidina Abu Bakar Kalau sudah ngomong Betul berarti Begitupun seharusnya kita Kalau sudah Allah Memberikan kabar Rasulullah Betul berarti Semangat Semangat Ngeliat Tidak pernah Kenapa kok bisa yakin Karena yang memberikan kabar Adalah Allah Dan Rasulullah Tidak perlu kita melihat Yang penting Yang kita percaya Kita yakin 100% Semangat Semangat Karena apa Kabarnya dari Rasulullah Dan tidak mungkin bohong Kanjeng Nabi Kita kepengen iman Seperti imannya Sayyidina Abu Bakar Sayyidina Abu Bakar Seperti itu Ya Semangat Dengan keseluruhan Yang kita punya Kenapa Karena kita yakin Apa yang kita Kita lakukan Tidak sia-sia Semuanya Ada balasannya Di sisi Allah Subhanahu Wata'ala Dan meninggalkan Segala sesuatu Yang membuat Dia lupa Kepada Allah Ya Ini tidak penting Ditinggal Karena seperti ini Karena ketika Berbicara Tentang Islam Orang yang sempurna Keislamannya Dia akan naik Kepada derajat iman Mulai bercahaya Hatinya sekarang Ketika iman Sempurna Dia akan naik Kepada derajat Yang namanya Ehsan Masalahnya Ada derajat Yang harus dilampaui Dan tidak mungkin Dia itu melewati Tangga iman Sebelum dia Sempurna Islamnya Dan orang Apabila ingin Menyempurnakan Keislamannya Dia perlu mengamalkan Satu hadis Dari Rasul Sallallahu Alayhi wasallam Yaitu Min husni Islam Ilmar'i Tarkuhu Malah Yaknihi Dari kebagusan Islam Seseorang Atau Seseorang Akan mencapai Kebagusan Kesempurnaan Di dalam Keislamannya Kapan Ketika dia bisa Melakukan Satu perkara Yaitu Tarkuhu Malah Yaknihi Meninggalkan Sesuatu Yang tidak penting Yang namanya Tidak penting Itu baik Untuk urusan Dunianya Atau Untuk urusan Akhirat Jadi Fadi Ya Hati-hati Dengan hal-hal Yang tidak perlu Faham ya Jadi Seseorang itu Penuh Nanti Akhirnya Apa namanya Meninggalkan Segala sesuatu Yang membuat Dia sibuk Tidak ingat Kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Jadi Waktunya Semuanya Dibiarkan Makmur Untuk Ibadah Kepada Allah Yang seperti ini Dia akan Merasakan Kesempurnaan Di dalam Keislamannya Dan akan Naik kepada Derajat Yang namanya Iman Ya Karena Perbedaan Di antara Ibadah Dan Ubudiyah Itu berbeda Orang Islam Itu Melaksanakan Ibadah Namanya Ibadah Ibadah Itu melakukan Apa yang Diperintahkan Allah Menjauhi Semua Apa yang Dilarang Allah Baik Untuk Allah Ataupun Bukan Karena Allah Itu Namanya Ibadah Tetapi Kalau Ubudiyah Melakukan Apa yang Diperintahkan Allah Menjauhi Apa yang Dilarang Oleh Allah Dan Dia Niatnya Tidak Lain Dan Tidak Bukan Hanya Untuk All Itu Namanya Ubudiyah Dan Itu Hanya Untuk Orang-orang Yang Beriman Ya Kalau Dia Orang Punya Iman Sama Allah Tidak Mungkin Dia Niat Dalam Ibadahnya Kecuali Hanya Untuk All Yang Kurang Iman Mungkin Dia Masih Caper Sama Orang Cari Perhatian Orang Karena Iman Belum Bersinar Dalam Hatinya Dia Masih Cari Perhatian Orang Dia Kepengen Disanjung Sama Orang Dia Kepengen Dibesarkan Orang Itu Hanya Orang-orang Islam Ataupun Muslim Mumin Faham Ya Faham Ya Ketika Dia Itu Ada Cahaya Iman Dia Tidak Berbuat Melakukan Apapun Kecuali Niatnya Satu Yaitu Mencari Ridonya All Allah Subhanahu Wa Ta'ala Ya Sehingga Dia Meninggalkan Segala Sesuatu Yang Membuat Dia Sibuk Untuk Lupa Kepada All Allah Subhanahu Wa Ta'ala Ya Oleh Karena Itu Kebiasaan Yang Bagus Dari Guru Guru Kita Memberikan Contoh Diantaranya Adalah Habib Abdullah Bin Abdurrahman Bin Syabu Bagar Bin Salim Beliau Ini Adalah Orang Yang Membangun Ribatul Mustafa Di Kota Sihir Ribat itu Pondok Al Mustafa Namanya Pondoknya Alumni Dari Ribat Tarim Belajar Ada yang Mengatakan Dua Tahun Ada yang Mengatakan Empat Tahun Ketika Empat Tahun Dia Belajar Kasur Bahasa Kita Kasur Palembang Yang Dikit Pakai Tali Tidur Di Bawah Seperti Antum Bulu Tidur Di Bawah Itu Tidak Pernah Dibuka Sama Sekali Dalam Empat Tahun Dalam Artinya Beliau Dalam Tidak Pernah Tidur Sama Sekali Tidak Tidur Kecuali Hafawat Hapawat Kesirap Sebentar Sisanya Waktunya Totalitas Dalam Belajar Semuanya Totalitas Empat Tahun Untuk Belajar Tidak Ada Waktu Ribatul Mustafa Dulu Di Pondoknya Habib Abdurrahman Ketika Di Hadramut Kepengen Ngikuti Guru Kita Satu Hari Tidak Tidur Besoknya Langsung Sakit Besoknya Langsung Ternyata Kita Belum Sama Seperti Mereka 24 Jam Lebih Sedikit Sampai 36 Jam Langsung Panas Dingin Tidak Kuat Kita Berusaha Untuk Tidak Tidur Selama 24 Jam Lebih Kepengen Seperti Ya Walaupun Satu Hari Minimal Kita Punya Keinginan Seperti Keinginannya Mereka Walaupun Tidak Bisa Seperti Mereka Paling Tidak Kita Sudah Mencoba Apa Yang Dilakukan Oleh Orang Orang Yang Terdahulu Walaupun Kita Tidak Bisa Langsung Sakit Gimana Habib Ini Selama Empat Tahun Seperti Itu Berapa Empat Tahun Empat Tahun Dikasih Barokah Jadi Tidur Sedikit Karena Allah Melihat Kesungguhannya Sedangkan Kita Tidak Ada Kesungguhan Jadi Tidur Harus Tepat Waktu 8 Jam Harus 8 Jam Kalau Tidak Kurang Tidurnya Nanti Tapi Orang Yang Allah Melihat Kesungguhan Dalam Hatinya Dia Semangat Ya Tidurnya Sedikit Tetapi Dikasih Berkah Berkah Itu Cukup Akhirnya Ada Orang Tidur Panjang Justru Membuat Capek Semua Kepada Badannya Sama Allah Subhanahu Ya Seperti Casesan HP Ada Yang Harus 7 Jam Ngecas Baru Penuh Cases Jaman Sekarang Ada Yang Satu Jam Dia Sudah Penuh Di Dalam Pengecasannya Kita Berharap Yang Sedikit Ini Bisa Langsung Memenuhi Kebutuhan Kita Dalam Tidur Sehingga Kita Tidak Perlu Banyak Dalam Tidur Tapi Sudah Cukup Untuk Kebutuhan Satu Hari Kita Semuanya Setelah Pulang Dari Ribad Terim Beliau Diangkat Sebagai Menjadi Seorang Mufti Di kotanya Kebiasaan Beliau Sangat Luar Biasanya Beliau Ketika Mau Tidur Dalam Menakib Tidur Dipikirkan Beliau Berpikir Ini Namanya Muhasabah Dan Muhasabah Ini Perlu Bagaimana Muhasabah Dipikir Dari Melek Mata Diinget Lagi Satu Harinya Dia Bangun Qiyamun Lel Solat Berjamaah Wirit Setelah Wirit Olahraga Olahraga Omong Apa saja Dia Sama Temannya Kalau Omongannya Bagus Bagus Ya Sudah Omongan Bagus Belajar Ini 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 Tidak Ada Yang Jelek Ternyata Satu Harinya Omongannya Tidak Menyakiti Tangannya Tidak Menyakiti Hatinya Tidak Punya Benci Sama Orang Dia Kalau Sudah Seperti Dalam Satu Harinya Dia Tidur Setelah Sujud Syukur Karena Dalam Satu Harinya Dia Tidak Melakukan Kejelekan Sama Sekali Bersyukur Karena Telah Diberikan Taufiq Kalau Allah Subhanahu Wata'ala Lalu Ketika Dipikir Dalam Satu Hari Mungkin Ketika Istirahat Setelah Olahraga Ada Omongan Jelek Omongan Kotor Yang Menyakiti Saudaranya Menyakiti Temannya Dia Tidak Tidur Kecuali Sudah Meminta Maaf Kepada Orang Yang Disakiti Kalau Itu Hubungannya Dengan Manusia Kalau Itu Hubungannya Sama Manusia Tidak Tidur Kecuali Dia Meminta Maaf Kepada Orang Yang Dia Sakiti Baik Dengan Tangannya Ataupun Dengan Lisannya Kalau Dia Hubungannya Dengan Allah Maka Dia Menangis Pada Malamnya Meminta Maaf Kepada Ol Setelah Dia Menangis Bertobat Minta Maaf Baru Dia Bisa Tidur Pada Malamnya Ataupun Kalau Dia Sudah Minta Maaf Kepada Manusia Yang Dia Sakiti Baru Dia Bisa Tidur Ketika Malam Sebelum Dimaafkan Dengan Orang Yang Disakiti Baik Dengan Lisan Atau Dengan Tangannya Dia Tidak Tidur Sekecuali Setelah Mendapatkan Ridonya Dan Kebiasaan Seperti Inilah Kebiasaan Orang Orang Yang Mulia Sehingga Beliau Dijadikan Orang Yang Mulia Oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala Ya Dijadikan 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 Terima kasih.